Intro Ritual kelompok Tunggal Jati Jember yang dilakukan di Pantai Payangan dikabarkan menelan 11 orang korban jiwa pada Minggu 13 Februari 2022 dini hari. Terkait insiden itu, ketua kelompok tersebut Nur Hasan 38 tahun diperiksa di Satras Krim Tunggal Jember sejak ritual maut itu terjadi. Namun saat diperiksa, Nur Hasan mendadak mengalami sesak napas hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Ia langsung dilarikan ke RSUD Dr. Subandi untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Nur Hasan diketahui sebagai ketua kelompok tersebut, sekaligus sebagai pendirinya. Selama ini ia diakini sebagai seorang paranormal. Saat pemeriksaan dilakukan, Nur Hasan masih berstatus sebagai saksi. Meski begitu, statusnya bisa saja meningkat menjadi tersangka. Sejauh ini selain memeriksa Nur Hasan, polisi juga telah memeriksa 13 orang saksi dari kalangan pengikut Hasan. Terkait pemeriksaan Hasan yang terkendala, Kapolres Jember, AKBP Haripurnomo mengatakan pihaknya akan tetap melanjutkan pemeriksaan ketika kondisi Hasan sudah pulih. Dikutip dari surya.co.id selesai 15 Februari 2022, aparat akan menelusuri adanya unsur pidana atau tidak dalam kasus ini. Sedangkan perihal penyimpangan norma-norma agama dan kepercayaan, kepolisian harus melakukan pengusutan lebih dalam. Pengusutan itu setidaknya harus melibatkan tokoh-tokoh agama maupun sesetupu dari aliran kepercayaan. Dikabarkan sebelumnya sebuah seorang tawas setelah tergulung ombak saat melakukan ritual di pantai tayangan, termasuk anggota polisi dan seorang anggota kelompok yang masih berusia 13 tahun. Ritual ngalak berkah Ratu Pantai Selatan ini bertujuan untuk mendapatkan pengobatan secara spiritual. Ada yang ingin kaya dan ingin sembuh dari penyakit disebabkan ilmu hitam atau sihir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!